Mohon dukungannya agar channel ini berkembang dengan cara Halo teman-teman masih bersama saya di channel Chris Santos Roy Kali ini saya ingin berbagi informasi terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2019 ini membuka sebanyak 197.117 formasi CPNS se-Indonesia Sesuai dengan rilis yang disampaikan oleh Badan Kepegawaian Nasional Dimana dari jumlah tersebut kuota bagi tenaga pendidik dan kesehatan masih mendominasi dan sisanya adalah tenaga teknis lainnya Kemudian dari total jumlah tersebut pemerintah pusat memberikan kuota sebanyak 3.173 formasi CPNS untuk Provinsi Kalimantan Barat Yang tersebar di 13 kabupaten kota kecuali kabupaten kuburaya Namun sangat disayangkan pada tahun 2019 ini pemerintah pusat tidak memberikan formasi khusus bagi Perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk Provinsi Kalimantan Barat Karena untuk formasi P3K ini sendiri akan dibuka pada tahun 2020 mendatang Kepala BKPSDM Kalimantan Barat Ani Sopian menyatakan Sistem seleksi penerimaan CPNS sama seperti sebelumnya yakni menggunakan sistem chat Kemudian pengumuman resmi akan dilaksanakan setelah pelantikan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan pada bulan November nanti pendaptaran Serta pengumuman hasil seleksi administrasi Dan pada tahun 2020 bulan Januari ada masa sanggah Setelah itu baru diumumkan tes kompetensi dasar Serta pengumuman hasilnya Selanjutnya bagi yang dinyatakan lulus kompetensi dasar Akan mengikuti seleksi kompetensi bidang yang akan dilaksanakan pada bulan Maret 2020 Maret 2020 selamat menikmati